Berdirinya Sekolah Hukum Jentera ini merupakan salah satu bagian dari pembaharan hukum atau reformasi. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera memasuki tempat pepacaran. Hadirin di mawar berdiri. Karena itu Jenderal lahir untuk menciptakan sarjana hukum yang mengerti apa itu hukum, kenapa hukum itu perlu. Hal-hal yang bersifat filosofis sehingga diharapkan bisa mempengaruhi perkembangan hukum ke depan. Sekolah Hukum ini agak berbeda dengan yang lain, karena dia akan menjadi leader di dalam pembaharan hukum yang memperbaiki keadaan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dan ini kami upayakan bukan saja melalui mahasiswa yang kami seleksi dengan ketat, kemudian metode pembelajaran yang berbeda dengan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Perasaan saya mengikuti seleksi jendera ini sangat bangga bisa sampai lolos dan menerima biaya siswa. Dan tentunya ada perasaan berat juga bagi kami yang menerima biaya siswa ini karena terdapat beban sosial bagi kami untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kamilah para pembaru hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tentu saja kalau ada perubahan di bidang hukum, namun hukum di masa itu berarti sekedar perubahan peraturan pendapatan. Tentu saja peraturan harus. Hal-hal yang mendasar dari hukum itu sendiri, kenapa perlu hukum, hukum itu sendiri apa, itu sepertinya tidak tereksplor atau tidak dipahami oleh banyak lulusan faktor hukum. Menyanyikan lagu bagimu negeri, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu bagimu Harapan saya, semoga 4 tahun ke depan yang akan saya jalani, saya bisa mengikuti segala kurikulum dengan baik, bisa mengikuti segala kegiatan dengan baik, dan saya ada kontribusi pada Jentera dan saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih dan mempertanggung jawaban dengan baik. Kami sangat berharap semoga dapat menjadi sarjana hukum yang qualified di bidangnya, dapat menjadi para advokat yang jujur, dapat menjadi hakim yang adil, dapat menjadi jaksa yang kompeten, dan semoga Tuhan menghendakinya. Hidupkanlah kami dalam cahayamu, dan matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki padamu, sungguh hanya padamu Allah, tempat kami berlindungi. Mereka bisa melakukan pelitian dan mengembangkan sendiri, mengembangkan diri sendiri. Dan tidak tergantung dari para pengajarnya, walaupun pengajarnya kami usahakan yang sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk berkembang. Sekolah Tinggi Hukum Pemirsa Cintra, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran menghadiri semuanya, telah menunggu acara ini sampai dengan selesai. Padahal ini juga saya menyatakan, sidang terbuka, Sekolah Tinggi Hukum Pemirsa Cintra, resmi terbuka. Pada lulusan Cintra bisa memberikan kontribusi, memperbaiki beberapa kesalahan atau banyak kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum di Indonesia. Pemirsa Cintra